Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, La khawla wa la quwata illa billah Apa kabar ayah, bunda? Semoga kondisi saat ini dalam keadaan sehat, walafiat, dalam lindungan Allah SWT Kami mengucapkan selamat mengenaikan ibadah kuasa Semoga ibadah kuasa kita diterima oleh Allah SWT Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minas shaytani rojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhal ladhina amanu Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atasmu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu Agar kamu semua bertakwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Riwayat tak berani Yang berbunyi Berpuasalah maka engkau akan sehat Jadi jelas disini bahwa berpuasa akan menjadi sehat Ayah bunda yang berbahagia Tadi dikatakan bahwa dengan berpuasa kita akan menjadi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa adalah orang yang berpribadi tenang Tidak pernah stres Tidak pernah takut Terhadap menghadapi sesuatu Karena yakin akan pertolongan Allah Sehingga Dengan menjadi orang yang bertakwa Dengan berpuasa menjadi orang yang bertakwa Maka Maka Pribadi kita akan menjadi tenang Kita bahagia Dan dalam ilmu kedokteran Hormon yang diteluarkan Dalam kondisi kita bahagia adalah hormon yang baik Antara lain Hormon serotonin Dan hormon endorfin Yang memacu Untuk berfungsinya Semua fungsi tubuh dengan baik Sehingga insya Allah dengan bertakwa Kita akan menjadi sehat Di sisi lain Ada sebuah riset yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Jepang Tentang konsep autofagi Yang intinya bahwa Autofagi adalah proses regenerasi alami yang terjadi pada tingkat sel dalam tubuh Konsep autofagi adalah Bahwa ketika tubuh seseorang lapar Maka sel-sel tubuh pun ikut lapar Dan akan memakan sel-sel dirinya yang tidak berguna Yang menjadi sampah dalam tubuh Dan yang bisa membahayakan tubuh Dengan kata lain Tubuh orang yang berkuasa Akan membersihkan dirinya sendiri Riset tersebut membuktikan bahwa Ketika seseorang berkuasa atau lapar dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam Dan tidak lebih dari 16 jam Maka tubuh akan membentuk protein yang khusus Yang disebut autofagisom di seluruh bagian tubuh Autofagisom ini bisa dianalkan sebagai sapu raksasa Yang mengumpulkan sel-sel yang tidak berguna atau mati Dan sel-sel lain yang membahayakan tubuh Seperti sel kanker Dan juga sel-sel dalam bentuk kuman dan virus Autofagisom ini akan menganalisis sel-sel tersebut dan memakannya Sehingga sel-sel tersebut akan hilang dari tubuh kita Bisa dibayangkan Kalau sel-sel tersebut hilang dari tubuh kita Sel-sel yang membahayakan tadi hilang dari tubuh kita Tentunya tubuh kita akan menjadi sehat Riset ini luar biasa Membuktikan bahwa Sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa Berpuasalah Maka engkau akan sehat Yang sudah kita kenal Atau sudah di ucapkan oleh Allah Beratus-ratus tahun yang lalu Atau lebih dari sepuluh tahun yang lalu Itu ternyata Nah benar Maka makin yakinlah kita akan kebenaran agama kita Sehingga Dari riset-riset tersebut Dan banyak riset yang lain Membuktikan bahwa Puasa adalah menyehatkan Ayah Bunda Maka dari itu Marilah kita melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya Dan mudah-mudahan bisa Kita akan menjadi Sehat Lahir dan batin Sehingga akan selamat dunia sampai akhir Nasrum binallah Wafatum tarif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya